Halo semua, bertemu lagi dengan saya Mbak Cepi di Pagaralong Post Channel. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagaralong merasa prihatin dengan respon masyarakat yang kurang terhadap berasa menghargai peninggalan-peninggalan prasejarah. Dalam hal ini, peninggalan megalit yang ada di Pagaralong. Berikut liputannya. Kita sekarang sangat prihatin sekali dengan kondisi megalit mengalami kerusakan, serta masyarakat yang kurang respon. Mari kita sama-sama galakkan lagi untuk mencintai megalit di Pagaralong. Apalagi sekarang ini peninggalan megalit kita sudah masuk posisi 2 di Ajang Anugrah Pesona Indonesia api tahun 2021. Ungkap Kepala Distribut Kota Pagaralong. Menurut Siswanto, siapa lagi yang mau mencintai peninggalan prasejarah kalau tidak dari semua masyarakat? Bila ada yang menemukan tinggalan megalit dihadapkan untuk bisa segera melapor ke Distribut Kota Pagaralong. Dan pihaknya pun akan melakukan pengecekan kolokasi. Sementara antropologi Kota Pagaralong, Rep Dinal menyebut, untuk di Pagaralong ada sekitar 46 cagar budaya megalit yang berhasil terdata, khusus di Pagaralong. Untuk peninggalan cagar budaya yang telah didata, ada sekitar 46 yang tersebar hampir di 35 kelurahan sekota Pagaralong. Dengan peninggalan prasejarah yang lebih mendominasi ada di wilayah Dusun Belumai. Jika kita lihat seperti semua kompleks yang menjadi kawasan cagar budaya. Buat Cepi Pagaralong Post Channel.